Terima kasih telah menonton Di tengah kesibukan perkotaan, Taman Kota merupakan oase hijau yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam. Mari kita mulai petualangan kita. Ketika memasuki Taman Kota, kita langsung disambut oleh hamparan pepohonan yang rindang dan tanaman yang beraneka ragam. Udara segar dan aroma bunga yang harum langsung menghiasi suasana. Taman ini dirancang dengan indah, menawarkan jalur setapak yang membelah taman, tempat duduk yang nyaman, dan area bermain untuk anak-anak. Inilah tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, atau sekedar menikmati momen bersama keluarga dan teman-teman. Terima kasih telah menonton! Saat kita berjalan melalui Taman, kita akan melihat beragam tumbuhan dan bunga yang menakjubkan. Pohon-pohon yang rindang memberikan naungan yang sejuk di bawah sinar matahari yang terik. Kita juga dapat melihat berbagai jenis bunga yang bermekaran dengan warna-warni yang menakjubkan, mengundang kupu-kupu dan lebah untuk bermain-main di sekitarnya. Keindahan alam ini memberikan kesegaran bagi mata dan jiwa, menjauhkan kita sejenak dari kepenatan kehidupan perkotaan. Terima kasih telah menonton! di taman ini juga menawarkan berbagai fasilitas rekreasi dan aktivitas fisik. terdapat lapangan olahraga di mana orang-orang dapat bermain sepak bola, basket, atau jogging di sekitar jalur yang disediakan. Area bermain anak-anak dengan perosotan, ayunan, dan area bermain lainnya. Yang menyediakan kesenangan tak terbatas bagi si kecil. Di beberapa taman kota juga memiliki kolam renang atau danau buatan, tempat orang dapat berenang atau sekadar berlayar perahu kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain menjadi tempat rekreasi dan relaksasi, taman kota juga berperan sebagai ekosistem kecil yang mendukung kehidupan satwa liar dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Keanekaragaman hayati dapat ditemui di sekitar taman, termasuk burung-burung yang berkicau riang, kupu-kupu yang berwarna-warni, dan serangga lain yang membantu proses penyerbukan. Beberapa taman kota bahkan menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang efisien, dan pemeliharaan tumbuhan endemik. Terima kasih telah menonton! Taman kota Taman kota bukan hanya tempat untuk beraktifitas fisik, tetapi juga tempat untuk bersosialisasi. Orang-orang berkumpul di taman untuk piknik, mengadakan pesta ulang tahun, atau sekadar berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Di sini, kita dapat bertemu dengan orang-orang baru, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah. Taman kota menjadi ruang publik yang inklusif dan menghubungkan masyarakat, mengatasi batasan sosial, dan membentuk komunitas yang lebih kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota, menghasilkan oksigen, menyerap polusi udara, dan menyediakan habitat bagi flora dan fauna. Selain itu, mereka juga menciptakan lingkungan yang sehat dan membantu menjaga kualitas udara dan air di sekitarnya. kita akan melihat bagaimana taman kota berperan dalam menciptakan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan kota. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota berfungsi sebagai paru-paru kota. Akhirnya, petualangan kita di taman kota telah berakhir. Kita telah melihat keindahan alam, mengeksplorasi fasilitas rekreasi, memahami manfaat kesehatan, dan mengenali pentingnya ruang hijau dalam kehidupan perkotaan. Kami berharap video ini telah menginspirasi Anda untuk mengeksplorasi taman kota di kota Anda sendiri, dan menikmati keindahan alam yang ditawarkannya. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,